Jakarta bersama beberapa individu warga Jakarta dan juga kewayasan perhubungan mengajukan nugatan kepada Presiden dan juga Menteri Dalam Negeri kepada keadilan tata usaha negeri Jakarta. Yang digugat adalah tindakan dari pemerintah yang mengabaikan tanggung jawab hukumnya untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan dari ketentuan penunjukan penjabat kepala daerah di Undang-Undang Pertada, yang mana pengabayan tanggung jawab tersebut kemudian mengakibatkan petidak teraturan dan juga keseruhan di berbagai daerah dalam menunjukkan penjabat kepala daerah. Nah, setidaknya ada tiga alasan utama kenapa kami mengajukan tugatan ini kepada Presiden. Yang pertama, pengabayan tanggung jawab tersebut melanggar hukum. Itu karena dua putusan Mahkamah Konstitusi, rekomendasi dari Ong Brutsman maupun Pasal 205 dari Undang-Undang Pertada itu sudah mengamanakan bahwa ketentuan penjabat kepala daerah itu harus ada peraturan pelaksanaannya se-level peraturan pemerintah. Hal itu sangat penting untuk menjamin prosesnya tetap transparan, tetap terbuka dan ada indikator-indikator yang jelas untuk menghindari adanya penyalahiran kekuasaan oleh pemerintah pusat. Alasan kedua, karena ketiadaan aturan tersebut polenik terjadi di berbagai daerah tapi mungkin beberapa pengugat bisa menceritakan permasalahan yang terjadi dan tentu alasan ketiga adalah ini ancaman serius bagi demokrasi, bagi prinsip otomani daerah dan juga hak politik masyarakat. Karena saat ini pemerintah pusat tanpa ada ketentuan yang jelas dan bisa teruji, mereka bisa menunjuk pejabat kepala daerah dan melaksanakan pemerintahan daerah yang melangkahi prinsip-prinsip otomani daerah dalam dua tahun ke depan. Jadi tentu warga Jakarta, warga seluruh daerah di Indonesia saat ini, kemudian kejelangan kontrol terhadap pemerintahan daerahnya dan semuanya sekarang bisa dalam kontrol pemerintah di sana. Saya pikir itu alasan utama, nanti kita lanjut ke pengugat yang pertama ada Adito. Jadi silakan.